Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Gokil 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 Nasional bro Gokil 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hingga kini Sampai jumpa di video selanjutnya Tentacle Tentacle Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya itu dia tadi Gamers asal Sanga-sanga Kutai karta negara Ini cukup mencuri perhatian dunia PES Mobile Indonesia pasalnya pada 2021 ini Saja sukses meraih juara event Nasional Bagi putri PES bukanlah hal yang baru Sejak kecil dia Darah cantik ini sudah mulai akrab Dengan game tersebut Oke gue baru tau nih Kalau PES Mobile baru akhir 2019 Baru mulai main Tapi kalau yang konsul udah dari kecil Kebiasaan main diajak kakak Bahkan waktu namanya masih winning 11 Gokil Gokil Namun begitu memasuki turnamen Putri mulai mendapat hambatan Bukan karena tak mampu mengalahkan lawan-lawannya Tapi di luar hal teknis Dia kerap diajak wanita kok main game sepak bola Ini nih parah Lemes banget gitu Mulut-mulut lemes Cowok mulutnya lemes Parah banget mulai dari dikatain Banci Cewek jadi-jadian Sampai ada yang minta Apa What the fuck men Ini nih yang bikin Aduh Indonesia Negaraku Gini amet ya Mau tau beneran cewek apa Bukan Bahkan ada yang Pas taunya Saya cewek langsung Feed call berkali-kali Tidak saya anggap ya Anda bukan yang penasaran Itu cewek apa Cowok Anda sagne goblok Parah banget Anjir Inilah yang bikin pes sepi Sekalinya cewek main pes mobile Dikatain banci Anjir Astagfirullah Gini lah Berbagai perlakuan tidak menyenangkan itu Sama sekali tidak menjatuhkan mentalnya Justru sebaliknya putri membuktikan bahwa game Bukanlah soal gender True True banget Dia kerap sekali menjadi juara di berbagai kejuaraan Seminimal Minimalnya ya jadi runner up Dan jangan Dan jangan bayangkan jika berbagai prestasi itu Dia dapat ketika bermain di turnamen Khusus wanita saja tidak Putri memang sudah menekatkan bahwa hobinya bermain game sepakbol ini Tidak berakhir sebagai pelepas Penat saja dia mau punya prestasi Makanya dia rajin mengikuti turnamen tahun ini Sudah 5 turnamen nasional dia ikuti GGG Itu semua kejuaraan tahun ini Kalau 2020 lalu tidak ikut Mungkin ada beberapa tapi tidak juara Memang sejauh ini pes mobile Belum dipertandingkan pada multi event Tapi setidaknya putri berharap jadi atlet profesional untuk tim pes mobile Pengen jadi pro player Bisa masuk e-sport profesional Dan berharap secepatnya pes mobile dijadikan cabang olahraga ya Resmi kayak beberapa game lainnya Gue dukung Gue dukung enggak Gue dukung Bener-bener gue dukung ya Gege sih guys Gue lihat ada di konten youtube Salah satu gue lupa Nanti kalau ada gue SSD ya Dia itu pakai di depannya Mbak Petores Kalau nggak salah Mbak Petores Dodo sampingnya siapa gitu Dan Keepernya Ya pokoknya gue agak lupa sedikit lah Pokoknya itu Formasinya bagus banget coy Supaya kalian bisa lihat nanti Gue SS Dia menang ya Terus ratingnya 1500 Gege Gue Gue ajir Gue 1300 aja udah susah bro Nah ini langka banget sih Langka bener-bener langka bos Ya gue baru tau Ada pro player cewek coy Yah Mungkin segitu aja untuk video kali ini Thank you banget yang udah nonton Seperti biasa jangan lupa klik like, comment, subscribe Kita kasihin ke 20 ribu subredder Keep charming, bok, heart, and love in See you in the next video bro Bimmy is an average kid That no one understands Mom and dad and Vicky Always giving him commands He's doing and boom up in his room He's gonna get instantly I'm a magic little fish Who grab his every wish Cause he's in every shape What if he's in the next video bro Bimmy